Sebelum 15.4 S kan muncul Saya bangun gitu ya pasti saya Gak usah susah-susah, saya pasti akan milik Kabupaten Dunian Karena ya kalau dilihat dari pengetahuan saya terlihat sukses di Kabupaten Dunian Saya juga melihat bahwa di Dunian ini banyak kultur atau banyak kebiasaan di Kabupaten Dunian Ya ada satu hal yang saya anggap sebagai, ya namanya ya Komendasi seperti yang sudah saya lakukan Saya tetap akan mendukung Kabupaten Dunian Karena tetap akan mendukung Kabupaten Dunian Karena jalan kita masih panjang dulu Jangan sekali-sekali kita melakukan suatu hal yang Jangan sekali-sekali kita menjadi anak muda yang Yang apa ya Pesimis Tapi sebagai tadi kalimat Tadi kata pesimis itu betul Saya sih Ya tetap berkeyakinan Saya tetap yakin, optimis Bahwa ya kita akan menjadi salah satu atau menjadi salah satu calon dari Kedipun Dua Ben Yang mudah-mudahan tadi saya sudah minta doa restu Yang memangnya diberikan kelancaran Dan lagi saya tegaskan bahwa siapapun nanti yang akan direkomendasi Ya saya sih tidak akan kotes Terima aja Karena mau gimana pun juga Ya yang mudah-mudahan siapapun nanti yang akan dipilih Masih dalam satu pemikiran dengan kita Yang pasti bisa berkomunikasi dengan kita Dan mudah-mudahan Setelah Siapapun nanti yang dipilih Itu bisa memperhatikan Apa yang suruh diriku yang dibantai dari mereka Seorang bupati Tapi saya emang pekerja sosial Ya mungkin itu dilontarkan karena itu keluar dari mulut seorang ibu Nah cipat-citanya mungkin ibu itu adalah Bagaimana caranya dikuningan menjadi kota yang sehat Dan telah dicanangkan waktu itu menjadi kota pendidikan Ya mudah-mudahan Kalau dari cita-cita ibu seperti itu Yang mudah-mudahan kita Kalau diberikan kesempatan atau kepercayaan Kita bisa menguruskan itu Karena ya kalau kita mau mencanangkan Kuningan sebagai kota yang pendidikan Itu banyak yang harus kita lakukan Bukan hanya sekedar unik Kita jadi inung di seorang segeri Tapi juga sekolah-sekolah yang ada di kuningan Harus juga ditingkatkan kualitasnya Standardisasinya juga harus disamakan Karena kita ketahui bahwa standardisasi kelulusan misalnya Di pusat sekian Di daerah sekian Padahal tidak Padahal fasilitasnya tidak sama Nah ini juga harus kita perhatikan Kalau hasil surveinya kita rendah Tidak mungkin semata-mata kita dicawankan Partai kita juga tidak akan meresikokan Saya ketolong misalnya Hasil survei saya rendah Tidak akan mungkin dikat roh Segala segala macem Kalau orang-orang tidak pada tahu saya siapa Nah makanya Apa yang kita bisa lakukan itu adalah Bagaimana caranya Sekuat tenaga meningkatkan hasil survei kita Popularitas maupun elektabilitas Kalau popularitas meningkat Otomatis elektabilitas juga meningkat Jadi itu yang bisa kita lakukan Dalam mencari surat cinta Dari perjuangan Jadi isi tas tidak berpengaruh Nah Jadi Pertanyaannya kan gini Apakah kan sekarang Udah ada gambaran Bahwa sumpai itu Poin berapa Misalkan Tertingkat berapa Rahasia perusahaan Itu juga rahasia perusahaan Ya sebetulnya Kalau misalnya mau diketahui Bapak-bapak bisa tanya langsung Beper DPD Jabar Itu boleh Beper DPD Jabar Itu silahkan kita tanya Karena yang komplek yang disurvei Mbak gak tahu Kita siapa yang mensurvei aja Kembalga survei yang menyurvei aja Kita gak tahu siapa Beper DPD Jabar Itu mumpaan Yang ketemu Bapak itu Tanya beda Kalau kita lihat dari masalah survei Yang ada di DPD Jabar Itu sebetulnya bisa ditanyakan Hanya oleh Kalau yang bersakutan Udah yakin Berarti yakin Sebab dia yang tahu sih Yang berhak nanya Ayutupai juga calon Dan dia juga Meyakinkan diri Saya yakin Saya gak perlu rekomendasi Berarti yakin Lufi bahayalin Tegoski Berdaya manusia Dan sebagainya Dan saya rasa Pemuda itu adalah Bagian dari unsur Kemanusiaan Jadi bukan berarti Mengembangkan sumber daya manusia itu Hanya orang-orang Bukan kalangan muda Itu juga termasuk Kedalam kalangan pemuda Kenapa saya bicara begitu Karena saya juga ada Di dunia kepemudaan Dan saya juga paham Tentang apa yang menjadi Di permasalahan di kepemudaan Yang paling kita bisa lakukan itu adalah Yang harus kita lakukan itu adalah Bagaimana caranya mengoptimalkan Anak-anak muda Bisa menghasilkan sesuatu yang berproduktif Dan kita sebagai Ya kita di pemerintah daerah Harus memberikan sebuah ruang Dalam nantinya Anak-anak muda itu bisa menjual Hasil-hasil produksi itu Ke Apa namanya ya Ke pembeli-pembeli yang memang Layak gitu kan Kita juga harus memberikan pelatihan Bahwa mereka juga harus bisa Menghasilkan suatu produk Yang menjadi unggulan Produk unggulannya apa saja Ya kan Kita juga bisa memberikan Kerjasama dengan misalnya Ke Karang Taruna Karang Taruna itu bergerak Di bidang kepemudaan Yang lebih condong ke sosial Bilbub 2018 ini Sedangkan kan Edo banyak aktivitas Dan berpolitik di Bogor Ya sebetulnya Kalau berpolitik atau beraktivitas Di Bogor Sebetulnya saya lebih banyak Di Kuningan ya Karena kebetulan saya juga Lebih banyak aktivitas di Kuningan Kegiatan saya ada di Kuningan Kebetulan juga saya punya Beberapa usaha di Kuningan Jadi Sebetulnya aktivitas saya Sudah banyak di Kuningan Dan berdasarkan Hal itu Sudah menumbuhkan rasa Kecintaan saya Terhadap Secara kata obat yang Kuningan Dan saya juga mempunyai Sebuah Tekad gitu Mempunyai sebuah Rungan moral Untuk bisa Apa namanya Mengabdikan diri Memperkenalkan Perjuangan yang sudah dilakukan oleh Orang-orang saya Jadi Tidak semata-mata Saya dari Bogor Tindak ke sini Mau mengikuti Tidak ada Tapi Memang saya dalam beberapa Waktu ke belakang Selama 4 tahun ke belakang Atau 5 tahun ke belakang Memang aktivitas saya Sudah banyak di Kabupaten Kuningan Langkah ke depan Untuk menekan Kecuali Masyarakat Gimana kan Banyaknya Bariho Kan yang Masyarakat yang Pertanyakan Bagaimana Sebetulnya Bariho itu kan Hanya sekedar Alat media Menyampai Yang Itu kan Tapi Yang paling penting Itu bagaimana Caranya kita bisa Berkomunikasi Dengan para masyarakat Yang sendiri Caranya Kita silaturami Dengan tokoh-tokoh Masyarakat Tokoh Adama Ulama Pemuda Dan lain sebagainya Yang mudah-mudahan Keluarga Maksud saya Bagaimana caranya Bisa mendapatkan Izin dari keluarga Izin dari istri Izin dari anak Dan sebagainya Karena Kita akan menghadapi Sebuah peristiwa besar Kalau kita tidak Didukung oleh keluarga Tidak didukung oleh Orang tua Kakak-kakak Ya saya rasa juga Saya tidak mempunyai Keberanian Untuk bisa Mengikuti Proses ini Tidak ada Kekhawatiran Menghalal Sayangannya Ini kabar Ya Kalau namanya Kekhawatiran Saya rasa Ya Pasti sebuah Karena Kita tidak boleh Jauh dari Rasa takut Tapi kalau takut Itu kan Hanya untuk Allah SWT Terima kasih Terima kasih.